selamat menikmati kalimat ini tidak benar sebenarnya kanjeng Nabi Muhammad Nabi kita adalah orang baik perjalanan hidupnya teruslah menjadi orang baik sahabat Nabi Abu Bakar Usman Omar Ali adalah orang baik perjalanan hidupnya tetaplah menjadi orang baik orang jahat tidaklah lahir dari orang yang baik yang tersakiti kenapa orang baik tetaplah menjadi baik begitu juga orang jahat orang jahat ada beberapa faktor yang mempengaruhi satu pendidikan pendidikan yang layak tidak hanya pendidikan di sekolah saja tapi pendidikan dari orang tua itu akan mencerminkan sebenarnya tujuan pendidikan pengetahuan adalah untuk mengatarkan dia untuk menjadi orang yang baik pendidikan yang seperti apa silahkan kita nilai bersama-sama karena terkadang orang yang sudah S2 orang yang sudah S3 bahkan profesor dokter pendidikannya tinggi sekalipun belum tentu dia orang baik nyatanya masih banyak orang yang korupsi masih banyak maling yang berdasi mereka orang yang berberdiri kan tapi belum menjadi orang baik faktor yang kedua faktor lingkungan dimana seseorang tersebut hidup hidup di lingkungan yang baik hidup di lingkungan yang tidak baik kalau potensinya adalah potensi orang baik dia akan tetap menjadi orang baik kalau potensinya menjadi orang jahat di lingkungan manapun dia hidup tetap menjadi orang jahat setelah kabeh yang berbahagia pada saat Nabi kita Muhammad SAW menyebarkan agama Islam dicaci dihina kemudian dituduh membawa ajaran agama yang sesat bahkan ada setiap hari ketika Nabi Muhammad SAW lewat dia meludai Nabi akan tetapi beberapa hari kemudian Nabi lewat kok tidak ada orang yang meludai kanjeng Nabi beliau rindu mana orang yang meludai saya setiap hari nah justru Nabi menjenguknya ternyata dia dalam keadaan sakit pada saat Nabi dicaci dimaki dihina beliau tidak membalas dengan sebuah kejahatan tapi justru beliau memaafkan karena Nabi tahu bahwa orang yang di sekelilingnya mereka belum tahu mereka belum tahu bahwa dia adalah utusan Allah SWT oleh karenanya orang baik tetaplah baik orang jahat semestinya mendapatkan hidayah dari Allah SWT untuk menjadi orang yang baik demikian dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!